Satuan Wartawan Indonesia atau PWI Kawaten Bintan kembali melakukan bedah rumah warga dalam sampena peringatan Hari Pers Nasional atau HPN tahun 2023. PWI Bintan melakukan aksi bedah rumah untuk kali keduanya setelah pada tahun lalu juga melakukan hal yang sama. Kegiatan bedah rumah ini dilakukan sebelum HPN pada tahun 2023, yakni pada 9 Februari 2023. Sehingga tepat pada puncak peringatan HPN PWI bersama Bupati Bintan Robi Kuriawan dan DM 0315 Tanjung Pinang Kolonel Infanteri Tommy Anderson, Kelpores Bintan Ricky Swoyo, juga Kasih Intel Kecari Bintan Samsul, dan juga bersama warga RT3 RW1D1 Payah menggelar syukuran. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalist kami dari Tribun Batam, ada Alfandi Simamora yang akan melaporkannya. Silahkan rekan, Alfandi. Terima kasih. Februari tahun 2023 kemarin Tribunas. Nah, pelaksanaan ini merupakan kedua kali yang dilaksanakan oleh PWI Bintan di rumah warga yang memang warga tersebut merupakannya butuh bantuan ataupun warga kurang mampu. Program ini merupakan program yang kedua kali dilaksanakan oleh PWI dan juga dibantu oleh pengusaha, pemerintah daerah, dan juga stakeholder ataupun dari Polres atau dari Dandim Kabupaten Bintan. Nah, pelaksanaan ini sudah dilaksanakan sebelum tanggal 9 Februari 2003. Dan untuk saat ini untuk kondisi bangunan dapur yang dilakukan pembangunan oleh PWI Bintan sudah mencapai 80%. Dan pembangunan ini akan terus dilanjutkan sampai selesai, baik itu dari untuk seminisasi, plaster, dan juga pemasangan seng di bagian dapur dan juga di bagian teras rumah daripada masyarakat tersebut. Hal ini juga sangat dibanggakan oleh Bupati Bintan, khususnya Robi Kurniawan dan juga stakeholder lainnya, baik dari Kapolres Bintan, Dandim, dan juga Kejari Bintan. Begitu juga dengan masyarakat yang menerima bantuan tersebut. Juga merasa bahagia dan juga mengucapkan terima kasih juga kepada pemerintah dan juga pengusaha yang telah peduli, termasuk PWI Bintan yang sudah memberikan kesempatan kepada mereka untuk melakukan renovasi ataupun bedah rumah di rumah kediaman warga yang bernama Ahmad Jailani. Demikian rekan kirda. Baik, terima kasih rekan Alvandi Simamora yang akan atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan tribunan sewancara dari Ketua PWI Bintan, Harjo Waluyo, dan Bupati Bintan, Robi Kurniawan. Berikut liputnya untuk Anda. Sebetulan dapur. Sebagian dapur ya. Seluruhan untuk dapur. Menuntuk induk, kita sudah berbentuk seperti ini. Cuma untuk saat ini, karena waktu tidak terkejar, karena cuaca kemarin kurang menghubung, makanya harusnya ini peresmian, maka kita sekarang ini cuma bikin acara seremoninya penyerahan secara simponis. Ini sungguh berbahagia bisa bersama-sama teman-teman PWI, teman-teman media, pers lah untuk meringati hari pers nasional di Kabupaten Bintan. Yang luar biasa acaranya terkait medah rumah untuk warga di Kampung Cipole. Kita sangat apresiasi PWI tidak hanya menjadi garga terdepan dalam menyampaikan berita-berita aktual yang ada di Kabupaten Bintan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton.